Halo guys, kali ini saya mau menggunakan Python untuk keperluan dasar Science dan Engineering Jadi, kasus kali ini saya akan melakukan perhitungan integral terhadap grafik kecepatan dengan waktu Jadi, kasusnya itu yang ingin dicapai adalah menghitung jarak tempuhnya Jadi, kalau diilustrasikan seperti ini Saya ingin menggunakan aplikasi Gerita Bukan untuk menggambar, tapi yang ingin memberikan ilustrasi dasar saja Sebagai contohnya, kita akan Anggap saja kita menggunakan grafik Sumbu X, Sumbu Y Sumbu X-nya waktu Sedangkan Sumbu Y-nya adalah kecepatan Kira-kira seperti ini Mungkin kurang bagus Ini kecepatan Kemudian ini adalah waktu Kemudian, seperti ini Dari waktunya itu Dari 0 meniga 1 Kemudian, grafik atau persamaan Hubungan kecepatan dengan waktu Jadi, kita tentukan seperti ini 3D kuadrat Dibaitkan eksponen T Pangkat 3 Tidak Ya, kira-kira Mungkin dari sini Terlalu kita lihat Hanya sebagai ilustrasinya saja Kalau ada persamaan seperti ini Akan kita lakukan integral Akan menghasilkan jarak tempuhnya Dengan batasan 0 hingga 1 detik Misalkan dari sini kita tahu kan Kesamanya lebih kurang lebih kurang dari eksponen dt Untuk menghitung jarak tempuhnya Berarti T Dt Kita integral kiri dan kanan Akan dilakukan hasil seperti ini Dari fungsi t Waktunya t disini Jadi, kita akan menggunakan Dalam hal ini python Untuk menghitung Jarak yang dibutuhkan Dari 0 sampai dengan 1 detik Ini hanya isolasi kecil Ada beberapa macam metode Kalau kita melihat Metode numerik Mungkin ada yang menggunakan Point Seperti ya Jadi, dianggap Kotak-kotak itu Ada banyak Jadi, ini adalah Ruasan yang mau kita hitung Sehingga menghasilkan jarak tempuhnya Dan masih banyak metode yang lain Kemudian Untuk kebetulan Pemrograman python Untuk Design dan engineer Dia menunjukkan juga disini Disini ya Ada websitenya Sipi.org Untuk menghitung Untuk mengkalkulasi integral Kita bisa menganfaatkan Library Sci-Fi Integrate White Sebenarnya kita juga bisa Mengembangkan sendiri Library-nya Hanya saja Untuk mempersingkat waktu Dan untuk menunjukkan Atau mendemonstrasikan Keunggulan dari Python Biasanya Sebagai arah engineer Atau science Lebih sering menggunakan Metrek Ya saja Metrek mahal Harganya Sedangkan Python Open source Dan jelas Gratis Jadi kita bisa Memanfaatkan library ini Sepenuhnya Berdasarkan Teknik Yang disediakan Fortran library Quadpack Jadi memang Python ini keren Fiturnya Dia bisa membaca Hasil kompilasi Script Atau kode Fortran Dibaca Di Python Sehingga Dari sisi Performance Ya Mirip lah ya Oke Untuk tidak memperpanjang Waktu lagi Kita buka Saya dalam hal ini Menggunakan Visual Studio Code Yang ini juga Gratis Ada pun library-nya Bisa Saya nyatin disini Tip Please Oh ya Saya menggunakan Python versi 3 Nah Bawaan dari Linux Itu adalah Python 3 Dan Python 2 Saya lebih Suka menggunakan Python 3 Dalam hal ini Set list Format Columns Nah Disini Ternyata Saya menggunakan Library By Python 6py Kemudian Ada Tidak Saipai Versi 6py 1.14 Saipai Versi yang 1 Kemudian Ini Source Code Ini Saya sediain Dan Saya Share Juga Di Github Bisa Di Apes Disini Github.com Akbap 136 Saing Masih Kosongan Masih Belum Ada Hanya Saya Nge-push Github.com Ignore Aja Kita mulai Dengan Melakukan Import Package Kalau Mau Menambahkan Package Numpay Numpay Atau Saipai Kita Cukup Melakukan Perintah Pip Install Numpay Enter Atau Saipai Enter Kita import Saja Import Numpay S Numpay Numpay Disini Sebagai Shortcut Saja Jadi Saya Nggak Perlu Ngetik Numpay Dot Sekian Tapi Cukup Numpay Dot Saja Kemudian Sidenya Sendiri Disini SciPy Integrate Quad Jadi Saya Harus Import Ini Terlebih Dahulu Coba Disini Info Eh Sorry From SciPy Dot Inter Grid Import Quad Oke Persama Yang harus Disiapin Itu adalah Vating Jadi Saya Declare Dulu Dulu Variablenya V Sama Dengan Bikin Saya Bikin Bracket Dulu Untuk Memudahkan Dalam Membaca Persamaan 3 Kali T Terus Pangkat 2 Untuk Pangkat Kita Menggunakan Asterik 2 kali Kemudian Dikali Bagiin Lagi Dengan Nnt Dot Exponent 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 Itu Adalah T T Pangkat 3 Sudah Sudah cukup Menggunakan Persamaan Ini Hanya Saja Dari Dari Python Python Sendiri Variable T Tidak Dikenali Jadi Kalau Kita Jalankan Perintah Ini Maka Dia Akan Menanyakan Mempertanyakan Variable T Misalnya Seng Saja Gini Oke Kalau Sudah Kita Klik Effect 2 Dulu Klik Tentang 1 Integral Define Nah Name Error Name Thing Is Not Define Kemudian Di Persamaan Ini Di Library Ini Maksudnya Dia Membutuhkan Input Berupa Function Kemudian Miniter Kecil Dan Kali Nol Dan Kali Maksimum Minimnya Dalam hal Ini Satu Detik Untuk Itu Kita Perlu Input Function Dalam Python Itu Sendiri Sebenarnya Mendefinisikan Function Misalkan Def Definition Jadi Def T Dan Kita Sebutkan Witter Bisa Dengan Ini Saya Menggunakan Semacam Shortcut Dari Dan Itu Sendiri Yaitu Menggunakan Lambda 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 Itu Kita Balikkan Pada Nombor T T Saya Menggunakan Tadi Nah Sekarang Dia Si Python Sudah Kita Datakan Atau Definsikan Sebuah Fungsi Dengan Variable T Oke Sudah Selesai Cukup Definsikan Fungsi Kemudian Kita Lakukan Kalkulasi Jarak S Tinggal Kuat Kuat Tadi Sudah Kita Import Di atas Yaitu Pasal V Kemudian Nilai Minimum Limitnya Dan 0 Hingga 1 Ini Jarak Tentunya Berapa Bisa Biar Hasilnya Yaitu Dengan Melakukan Print S Ini Secara Sederhana Bukan Pythonic Way Dalam Menuliskan Atau Mengetikan Script Python Tapi Ini Hanya Basic Atau Dasar Dari Pemrograman Sederhana Dengan Python Untuk Kebutuhan Science Dan Engineering Ini Sudah Cukup Kemudian Selan Lagi Up Nah Ini Kelihatan Di sini Setelah Melakukan Input Kita Tahu Hasil Jawabannya Yaitu Jarak Ditempuh Yaitu 1,7 Kisarannya Sedangkan Error Yang Dihasilkan Absolut 1,9 Pangkat 1,9 X 10 Pangkat Minus 14 Artinya Ini Kecil Sekali Error Jadi Keakuratannya Super Mungkin Itu Saja Dari Saya Dalam Demonstrasi Kali Ini Dalam Kalkulasi Persamaan Di Python Kasusnya Ini Integral Untuk Kebutuhan Engineering Dan Sign Mungkin Bukan Saja Dari Saya Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Comment Atau Masukkan Juga Boleh Buat Saya Karena Ini Kasus Integral Tingkat 1 Mungkin Ada Lagi Integral 2 3 Dan Seterusnya Tapi Itu Dulu Dari Saya Sekian Oh Ya Jangan Lupa Tunjukkan Juga Ini GitHub Review Kalau Membutuhkan Script Source Code Dan Saya Kasihkan Dengan Bebas Itu Saja Terima Kasih Bye Sih